Ya memang harganya sudah mulai cukup tinggi begitu ya, walaupun ini baru 8 hari puasa saja harga kebutuhan pokok. Sungguh sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Benar sekali, apalagi bulan Ramadan menuju lebaran biasanya tingkat pembelian para ibu-ibu rumah tengga semakin besar. Sementara harga kebutuhan pokok juga belum stabil. Paling tidak memang pasar murah, operasi murah sangat dinantikan sepertinya oleh warga. Ya itu kalau misalnya kita melihat dari harga kebutuhan pokok begitu. Tapi memang lebaran atau idul fitri saat ini dan juga bulan Ramadan tidak lepas dengan nuansa berbelanja. Ya Ivo ya, seperti biasa memang bahwa Pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu destinasi tujuan di mana selalu ramai setiap Ramadan. Benar sekali, banyak yang berburu pakaian-pakaian untuk lebaran, bahkan kue-kue untuk lebaran juga di sana tersedia. Nah, Pak Bersa Pasar Tanah Abang memang selalu menjadi tujuan orang untuk berbelanja, apalagi saat menjelang lebaran. Ya bahkan pun di Pasar Tanah Abang sendiri yang ada di Jangarta Pusat ini semeraut saat libur akhir pekal. Ya, masyarakat dari segala usia kemarin siap memadati Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang ini yang juga merupakan pusat perbelanjaan brosir. Selain memberikan barang dengan kualitas yang bagus, namun harganya sangat murah dibandingkan tempat lainnya. Meski bulan Ramadan, baru satu minggu, namun tampaknya masyarakat sudah mulai bersiap menyambut Idul Fitri dengan berbelanja busana baru. Selain di dalam area pasar, di jalan raya penghubung Pasar Tanah Abang ini terlihat lalu lintas sangat padat dan tidak bisa bergerak. Karena kemacetan yang terpusat di area pasar, baik kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Terima kasih.